Aku sampai hari ini masih kesel aku sama bojoku, aku dimarahi aku untuk hari ini pembelajaran buat kita ya, jangan menyepelekan sesuatu. Walaupun kita nggak enak badan, kita baru nggak mood, semangat ya. Aku baru kesel banget dari kemaren yuk. Oh iya, yang baru aja subscribe kemaren makasih ya sayangnya. Aku itu baru, aku lagi kesel-kesel banget, aku kesel banget. Soalnya kenapa aku itu toh kemaren tuh kehilangan kunci. Jadi kan kunci depan, kunci ke pintu depan, pintu belakang, sama kunci pintu gerbanku, itu kan tak jadi ke satu. Terus kemaren aku tuh, apa namanya, jadi kan habis nganter anak wedok tuh, aku habis nganter anak wedok ke sahode. Aku kemaren tuh aku bawa, apa nana nih? Aku tuh bawa sisir, aku bawa kerajinan tangan anak wedok yang kemaren tuh katanya nggak jadi kasih ke profe. Jadi, jadinya diberikannya tuh hari ini. Terus aku bawa, apa, tas kecil. Nah, terus aku jalan biasa, aku jalan pelan. Nah, waktu aku sampai... Waktu aku sampai di ujung sana itu, kan ada bis yang seperti biasa itu datang dari Loma Presta, dari arah sana itu ke kiri. Nah, aku tuh nggak tahu kalau apa. Ternyata aku tuh nggak, aku tuh kayak, aku tuh mendengar nggak ada bunyi kunci yang aku bawa itu. Nah, terus dari sini, dari sini aku jalan ke sana. Nah, dari sini kamera aku taruh depan ya. Nah, aku jalan kan sini. Aku jalan, aku itu menyusuri jalan sendirian. Tapi itu aku tuh masih nggak merasa kalau aku ternyata tuh kunciku tuh hilang. Nah, aku tuh kunciku tuh jatuh di apa, di sekelahan. Adios. Kali kau sayang? So, ya, 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 ya. Setiap kali aku tuh nggak ingat kunciku tuh jatuh tuh loh. Di sini aku masih jalan. Iya, gak enak lu? Aku jalan, aku nyebrang sini kan. Aku nyebrang. aku berang disini jadi aku jalan kaki aku sampai jalan kaki sampai sini tuh aku masih gak meraca kalau pun jitu tuh gak meraca jadi aku jalan kaki aku masih jalan kaki sampai sini sampai di aku tuh jalan kaki sampai di ujung kasa Anggillikana itu benar-benar aku tuh gak meraca kalau apa namanya aku juga tuh di bilang aku tuh benar-benar kesel banget banget aku kesel ini aku baru aja sampai rumah ceritanya aku lanjutin di rumah ya gak apa-apa yuk soalnya aku aku masih kesel ya soal yang soal kemarin itu jadi tak ceritanya lagi tadi itu tau jadi aku itu pas apa habis ngantara anak wedo ke sekolah itu aku tuh gak sadar kalau ternyata aku tuh kunci aku tuh udah gak ada gitu loh jadi kuncinya tuh gak sama aku kuncinya itu dan waktu di perempatan yang aku tunjukin yang aku tunjukin tadi di perempatan deket apa sekolah anak wedo deket gereja apa namanya sangose nah disitu aku tuh udah merasa aneh tapi aku masih gak sadar dan aku melihat ada bis yang biasa aku sama anak wedo emm pakai ya bis lokal yang warna biru atau warna merah itu nah aku tuh sebenernya pengen berusaha ngejar tapi bis itu maaf ya jadi bis emm yang biasa kita pakai yang warna biru itu memang harus lewat taman jadi dia ambil kanan nah lalu aku tuh berusaha untuk jalan lebih cepat supaya aku tuh bisa sampai ke pojokan kasa angkrikana waktu disitu aku masih bisa ngejar bisnya tapi aku tuh masih gak sadar kalau kunciku tuh gak ada aku naik bus aku turun di rotonda kalian tau kan rotonda barrio santarosa nah aku turun disitu aku jalan ke bawah kan ke arah rumahku lalu aku sampai emm di rumah pas aku sampai di pintu gerbang itu aku baru sadar Tuhan jadi aku tuh baru sadar aku ngecek pas kecil anakku aku megangin sisir anakku lalu aku emm apa namanya bawa kerajinan tahan plastik yang harusnya itu dikasih ke profe hari ini terus diganti besok aku tuh rasanya tuh mau nangis aku bingung karena apa aku itu cuma bawa uang jadi aku gak bawa dompet gak bawa tas aku yang biasanya aku taruh uang aku cuma bawa uang sekedar naik taksi dan pas aku sampai di pintu gerbang rumah itu uangnya tinggal 20 cordoba aku rasanya itu bener-bener aku tuh rasanya mau nangis banget nangis nangis karena aku tuh hari itu agak capek ya apa kemarin tuh agak capek nah itu lalu aku gak pikir lama aku langsung pakai uang 20 cordoba itu aku langsung balik ke sang Jose aku turun di pojokan kasa angkrikana sayang aku turun nengkonoku itu aku turun aku turun dimana tempat aku naik bis waktu aku perjalanan balik ke rumahku ke Bario Santarosa aku turun situ aku telusuri jalan dimana aku motong aku nyebrang sampai akhirnya aku kui sampai di sang Jose aku lihat-lihat gak ada sama sekali gak ada gak ada aku rasanya pengen nangis terus akhirnya akhirnya apa akhirnya ada satu mama-mama kriol aku tanya apakah kamu bisa bahasa Inggris aku tanya gitu iya tolong bisa bantu aku ndak ke kantor direction aku bilang gitu oh iya gak apa-apa baik banget orangnya puji Tuhan masih ada orang baik nah terus aku minta tolong supaya anakku turun lagi ke bawah bawah atasnya terus akhirnya anakku turun tetap aja gak ketemu kuncinya itu gak ada kuncinya itu sama sekali gak ada akhirnya aku pulang yaudah aku bilang sama anakku yaudah kamu masuk lagi ke kelas mami tak pulang akhir reopo akhirnya apa aku pulang dari sang hose kalian tau kan dari kota dari sentral itu aku jalan kaki ke bario santarosa pas aku sampai di pojokan aku sms mas bujo aku minta maaf aku minta maaf ke mas bujo aku sms moi aku minta maaf ya soalnya kunci rumah hilang dan aku tuh baru sadar lalu aku ceritain semua ke mas bujo di perjalanan itu sampai dimana ya sampai di kasa angrikanan di pojokan kasa angrikanan itu tau sayang agak ke depan sedikit mas bujo tuh telepon video call karena waktu itu aku baru aja isi rekargaku ya kartuku ya berpanjang nomorku jadi bisa pakai internet aku rasanya pengen nangis kakiku sakit banget kakiku sakit lalu aku haus aku lapar karena aku tuh enggak sarapan pagi kemarin kemarin enggak sarapan pagi terus mas bujo itu ya ya otomatis marah mas bujo dan yang bikin aku tambah kesel ya itu tadi aku dimarahi aku dimarahi mas bujo terus akhirnya mas bujo bilang kalau dia mau telepon mamaku dia mau tanya apakah yang bikin apes lagi itu nah ini yang bikin apes lagi papaku tuh baru ke kebun dan jarak ke bluefields ke kebun kalian tahu sendiri kan 6 jam perjalanan naik dan disana itu susah sinyal lalu mas bujo telepon apa teleponi buku to teleponi buku ternyata pas aku sampai rumah lagi jalan kaki sampai depan rumah sini itu ada kunci jadangan tapi aku masih kesel karena apa aku capek kemarin itu aku lagi gak mood terus aku haus aku lapar tambah aku dimarahi mas bujo ditelepon lespia aku jadi aku tambah tambah kesel banget jadi hari kemarin itu bener bener aku apes aku apes aku udah dimarahi bujuku tapi hari ini aku masih tanya aku masih ngirim anakku aku masih kirim anak meda untuk tanya apakah ada orang yang menemukan kunci jatuh disitu karena itu gantungan kuncinya itu aku rasa itu yang menarik anak-anak ya aku rasa itu diambil karena mungkin bagus aku enggak perlu itu aku cuma perlu kuncinya jadinya pintu gerbang rumahku ini kalau malam enggak dikunci bagian rumahku ini enggak dikunci tapi kalau malam aku enggak bisa tidur nyenyak sampai papaku ini balik dari kebun ya karena kunci depan ini di atas mau dikasih penutup manual soalnya kalau cuma ini rawan kalian tahu sendiri kan aku sudah cerita bagaimana blue fields jadi ini aku nunggu papaku pulang lalu papaku mau beli kunci manual itu kayak di pintu belakang itu jadinya biar maling itu enggak bisa bobol rumah aku sampai bilang ya Tuhan jadi itu pelajaran ya pelajaran buat kita semua ya sayang ya jangan sampai me apa namanya mengesampingkan segala sesuatu ya 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 kuih ya wes terima kasih aku sampai hari ini masih kesel aku sama bojoku aku aku dimarahi aku terima kasih ya sayang ya untuk hari ini pembelajaran buat kita ya jangan menyepelekan sesuatu tetap harus waspada kita semua semangat jangan lupa tonton videonya sampai selesai dan ikuti terus aku dan netanya di Nicaragua sampai ketemu di vlog besok ya terima kasih maturnung selamat sore ayo ayo Terima kasih.